Persebaya Surabaya sudah dapatkan stadion alternatif Persebaya Surabaya sudah memiliki stadion alternatif apabila timnya tidak bisa bermain di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya Manager Persebaya Surabaya, Cairul Basalamah, mengatakan timnya kemungkinan besar akan pindah untuk bermain di Gelora Delta Sidoario, Jawa Timur Sebelumnya Persebaya kesulitan untuk memakai stadion Gelora Bung Tomo dikarenakan ada sesuatu problem dengan pemerintah kota Surabaya Padahal kota Surabaya ditunjuk untuk menjadi tuan rumah berlangsungnya babak penyisihan grup Tiala Presiden 2018 bersama dengan Bandung, Malang, Bali, dan Makassar Basalamah memprediksi kurang harmonisnya hubungan Persebaya dengan pemkot Surabaya dikarenakan permasalahan politik Padahal dalam dunia sepak bola tidak boleh dicampuri dengan urusan politik Sidoario juga bisa, kata Basalamah di Jakarta Kami bermain ke Kalimantan pun tak masalah karena kami kan capek urusan tim tapi ketarik buat ke politik dan kami tak tertarik Basalamah menambahkan Sebenarnya Basalamah ingin menahan agar tidak mengutarakan permasalahan dengan pemkot Surabaya keawat media Namun, ia merasa capek seakan Persebaya dipermainkan di Surabaya padahal niatnya itu sangat baik untuk memberikan sebuah hiburan di kota pahlawan tersebut Untuk itu ia meminta PT Liga Indonesia baru untuk berkomunikasi kepada pemkot Surabaya Sebab, Basalamah sudah memperdiksi akan kesulitan untuk memakai stadion di Surabaya apabila memakai nama Persebaya Simple kami hanya ingin bermain bola dan membuat bahagia bonek Kami buka ke teman-teman wartawan karena bonek harus tahu, kata Basalamah Kami buka ke teman-teman